Masjid Al-Aqsa disurvei tiga dimensi diduga ada niat tersembunyi Israel Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang bertanggung jawab atas tempat-tempat suci umat Islam mengungkap aktivitas survei tiga dimensi terhadap Masjid Al-Aqsa dan kelompok di sekitarnya oleh kelompok tak dikenal Departemen itu menduga ada niat tersembunyi Israel dibalik kegiatan itu Departemen Wakaf mengatakan otoritas pendudukan Israel memberikan izin kepada kelompok tak dikenal yang mengaku milik perusahaan asing untuk melakukan survei tiga dimensi dan pencitraan halaman Masjid Al-Aqsa menggunakan peralatan pemindaian dan juga pencitraan canggih Media tempat Wafah pada Jumat 15 Januari 2021 melaporkan kelompok-kelompok fanatik Yahudi menggambarkan survei itu sebagai langkah pertama dalam pekerjaan konstruksi untuk kuil yang diduga kuil Yahudi yang ingin mereka bangun setelah menghancurkan Masjid-Masjid Islam di kompleks suci itu Departemen Wakaf mengatakan bahwa otoritas pendudukan Israel bekerja siang dan malam di sekitar Masjid Al-Aqsa khususnya di Istana Umayah dan melakukan panggilan ataupun juga penggalian di bawah Masjid dalam upaya mengubahnya menjadi situs Yahudi Departemen itu meminta otoritas pendudukan untuk mendahan diri dari tindakan memprovokasi krisis dan juga mengarang insiden di Masjid Al-Aqsa yang mendorong pemukiman Yahudi untuk melanggar kesuciannya Menurut Departemen tersebut, semua kompleks Masjid Al-Aqsa yang bertempok dengan pekarangan termasuk masjid dan jalan setapaknya baik di atas maupun di bawah tanah adalah situs Islam dan tidak akan dibagi dengan pihak lain Sebelumnya Israel telah melakukan panggilan di dekat dinding burak di kompleks Masjid Al-Aqsa yang memicu kemarahan pemerintah Yordania Kementerian luar negeri Yordania pada pekan lalu mengatakan tindakan penggalian itu sebagai pelanggaran terbaru terhadap Masjid Al-Aqsa Dinding atau burak itu adalah bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa kata jurubicara kementerian tersebut Daif Allah Fayez Dia menikaskan bahwa Yordania menolak semua tindakan setiap Israel di Yerusalem Timur yang diduduki kota tua Yerusalem dan juga Masjid Al-Aqsa Sementara itu Israel gali kompleks Masjid Al-Aqsa Yordania kecam dan marah Israel melakukan penggalian di dekat dinding burak di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pemerintah Yordania marah dan mengecam tindakan rezim siomis tersebut Kementerian luar negeri Yordania mengatakan tindakan penggalian itu sebagai pelanggaran terbaru terhadap Masjid Al-Aqsa Dinding burak itu adalah bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa kata jurubicara kementerian tersebut Daif Allah Fayez pada Senin 11 Januari 2021 Dia menikaskan bahwa Yordania menolak semua tindakan setiap Israel di Yerusalem Timur yang diduduki kota tua Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa Menurutnya provokasi rezimisionis tersebut melanggar hukum internasional Fayez mengatakan pekerjaan, pengelolaan dan juga pemeliharaan di kompleks Masjid Al-Aqsa termasuk dinding dan gerbangnya diawasi oleh Al-Faq ataupun Al-Kaf Islam Yerusalem yang didolak Yordania di bawah hukum internasional Lembaga itu juga mengawasi status quo situs yuji tersebut Yordania seperti dikutip Singhua meminta Israel untuk menghentikan pelanggaran dan provokasinya serta menghormati status quo dan sejarah kota tua Yerusalem Di sisi lain Organisasi HAM label Israel sebagai rezim apartheid Organisasi B.T. Salem mencatat warga Palestina yang hidup di bawah kontrol Israel memiliki hak yang lebih sedikit ketimbang bangsa Yahudi Ini bukanlah demokrasi ditambah pendudukan Ini adalah sistem apartheid di antara sungai Yordan dan Laut Tengah Kata Direktur Organisasi Hagai LR Bahwa sebuah organisasi ternama di Israel mengadopsi istilah yang selama ini dianggap tabu itu dinilai mengindikasikan pergeseran dalam diskursus nasional tentang pendudukan sebaru abad terhadap Palestina Ketika harapan atas solusi dua negara semakin meredup Peter Benar, seorang pekoyang di Amerika sempat memicu kontroversi serupa tahun lalu Ketika mengusulkan sebuah negara binasional dengan kesetaraan hak bagi Yahudi dan warga Palestina Israel selama ini membanggakan diri sebagai negara demokrasi di Timur Tengah dimana warga Palestina yang mewakili 20% populasi menikmati kesetaraan hak Namun begitu sebagian warga Palestina tetap terdaftar sebagai penduduk bukan warga negara dengan hati Di Tessalam berdalik dengan membecah belah dan secara tidak langsung memuasai wilayah Palestina Israel menutupi relita bahwa sekitar 7 juta warga Yahudi dan 7 juta bangsa Palestina hidup di bawah satu sistem dengan ketimpangan yang besar Intinya adalah tidak ada satu titik pun di antara sungai dan laut dimana warga Palestina menikmati kesetaraan hak dengan warga Yahudi Kata Al-Ed Pendudukan Tapi Bukan Apertai Istilah Apertai diperkenalkan pemerintahan kulit putih Afrika Selatan pasca peran dunia 2 Sistem tersebut memisahkan kaum kulit putih dengan warga kulit hitam dan memperlakukan kasta sosial berdasarkan warna kulit Mahkamah Kriminal Internasional mendefinisikan Apertai sebagai sebuah rezim operasi dan dominasi secara sistematik oleh satu kelompok keras Tidak ada negara lain di dunia yang lebih jelas mengadopsi kebijakan Apertai ketimbang Israel Kata Nabil Shah, penasehat senior Presiden Palestina Mahmud Abbas Pemberita Israel sendiri menolak ditubuh menjalankan Apertai Itai Milner, diplomat Israel di Amerika Serikat mengatakan kebanyakan warga Palestina hidup di bawah pemerintahan otoritas Palestina dan pembatasan atau blokade hanya bersifat sementara Menurut Biteslem adalah alat lain bagi mereka untuk mempromosikan agenda politik tertentu katanya Sembari menambahkan warga Arab diwakili di hampir semua lembaga pemerintahan termasuk korps diplomatik Sementara Eugene Kontrorovic, Direktur Forum Kohelet, sebuah wadah pemikir di Yerushalay Menilai bahwa pemerintahan independen Palestina membuat tunungan Apertai tidak bisa diaplikasikan dan menilai laporan Biteslem lemah tidak jujur dan juga menyesatkan Hal senara diunggapkan Presiden Persatuan Kongregrasi Yahudi Amerika, Rabbi Rick Jacobs Selalu ku, Israel di Palestina diakui merupakan sebuah penyakit moral dan pendudukan Tapi bukan Apertai, kata pria yang memimpin lembaga dengan 1,5 juta anggota itu Bagi banyak pihak di dunia internasional, ungkapan itu diirimi keyakinan bahwa Israel tidak berhak untuk eksis, kata dia Jika tuduhannya adalah Apertai, maka itu bukan cuma kritik yang tajam tetapi kritik yang mengancam eksistensinya Sementara itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!